Intro Presiden Jokowi Dodo resmi groundbreaking investasi oleh PT Bank Sentral Asia TBK di Ibu Kota Negara Nusantara pada Senin 12 Agustus 2024 Jokowi menyebut investasi BCA itu menjadi sinyal kuat IKN bakal menjadi destinasi investasi menjanjikan bagi pelaku usaha Dan saya sangat menghargai investasi yang dilakukan oleh PT BCA TBK kalau BCA sudah berani masuk ke sebuah wilayah BCA sudah berani masuk investasi ke Nusantara artinya investasi di Ibu Kota Nusantara ini pasti sangat menguntungkan pasalnya BCA menjadi salah satu entitas usaha yang memiliki manajemen risiko yang tinggi dengan masuknya BCA ke IKN hal itu menandakan bahwa prospek investasi di IKN sangatlah menguntungkan atas dasar itu Jokowi meminta para investor dan calon investor agar tidak ragu untuk turut serta memarkirkan modalnya Jokowi juga berjanji pada para investor untuk memberikan kemudahan berinvestasi di IKN salah satunya para investor akan difasilitasi dengan proses legalisasi hak guna bangunan yang cepat apabila Bapak Ibu investasi di Ibu Kota Nusantara tanda tangan perjanjian kerjasama PKS cepat dan setelah tanda tangan itu nanti dari Kementerian BPN akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari sangat cepat sekali saat ini Jokowi menyebut terdapat 472 surat minat investasi atau letter of intent yang telah berhasil dihimpun oleh otorita Ibu Kota Nusantara dimana usai dilakukan kurasi sebanyak 220 LOL dinilai kompatibel untuk berinvestasi di IKN adapun hingga akhir 2024 pemerintah menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai 100 triliun rupiah selamat menikmati selamat menikmati